Pemirsa terkait site plan atau peta rencana pembagian pembangunan dalam perumahan. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan 65% yang dapat dibangun dan 35% untuk dibangun FASOS atau FASUM dalam pembangunan perumahan. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan standar dalam pembangunan perumahan bagi para pengembang yang akan membangun perumahan di Kota Jambi, yakni 65% untuk pembangunan perumahan dan 35% untuk pembangunan fasilitas sosial atau FASOS dan fasilitas umum atau FASUM. Ada pun 35% yang akan digunakan untuk pembangunan FASUS dan FASUM, diantaranya ialah jalan dan ruang terbuka. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, Mahruzar, menyampaikan bahwa untuk lahan yang masih berpotensi untuk dijadikan perumahan diantaranya, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Jambi Selatan, dan Kecamatan Kota Jambi. Set plan sendiri itu dibuat oleh pihak pengembang, kemudian disetujuin dan disahkan oleh Dinas Perkim terkait jumlah berapa yang bisa dibangun, yaitu pemerintah Kota Jambi menetapkan 6535, yaitu 65% yang bisa dibangun dan 35% digunakan untuk FASUS dan FASUR. Para lain jalan dan ruang terbuka. Untuk yang cukup masih dominan ini di Kecamatan mana Pak Aris? Baik, untuk pembangunan perumahan, saat ini masih berpotensi di Kecamatan Alam Barajo, Bagian Peti, kemudian di Jambi Selatan sendiri, di Eka Jaya, dan di Kota Baru ada di Kenawi Asa.